bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel nova arif apa kabar para musnah di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu pun bahagia bersama keluarga lancar dirinya dan lancar usahanya amin ya robbal alamin baik jumpa lagi bersama saya channel nova arif semoga sudah sudah laku ataupun keluarga yang sedang mengalami sakit saat ini saya doakan semoga sembuh dan cepat pulis disediakala dan bisa beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga dengan bahagia kali ini saya akan bagikan mengenai latihan gerak di pagi hari yaitu latihan gerak melakukan latihan mengangkat tumit seperti ini latihan ini bertumpu pada kekuatan engkel dan juga pada kekuatan otot betis kita hal ini bisa kita lakukan setiap hari sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita bisa upayakan lakukanlah latihan ini setiap pagi ataupun sore semampunya sebisanya supaya hal ini ada rasa sensasi seperti ada pembengkakan di bagian betis kita hal itu artinya bahwa kekuatan otot di bagian betis kita sudah mulai terjadi penambahan masa otot dikarenakan hal ini melakukan lumrah terjadi dikarenakan kurangnya gerak ataupun kekuatan tubuh kita yang semakin berkurang akibat serangan kelemahan tubuh akibat serangan stroke semoga ini bisa menfaat dan saat ini saya melakukan latihan berjalan tanpa las kaki dengan media asfal yang hangat dan saya pikir lumayan terasa karena di saat ini adalah pukul setengah 10 hingga 10 pagi hal ini sebagai terapi untuk merangsang pada bagian telapak kita dengan sentuhan langsung dengan panas atau hangatnya asfal di pagi hari itu saya sarankan bisa mengukur panasnya asfal yang pada saat itu kita gunakan sebagai area pikiran kaya kita jika terlalu panas maka segera hentikan ataupun segera menggunakan alas kaki supaya telak kaki tidak sampai terkelupas karena saya dulu pernah mencobanya di sekitar pukul 2 siang ternyata pada saat pukul itu panasnya luar biasa dan saya sampai merasakan di telinga panasnya luar biasa aneh sekali yang bersentuhan telapak kaki tapi terasa panas sampai di telinga saya inilah yang saya lakukan semoga terapi ini bisa bermanfaat daripada kita melakukan terapi berjalan di pantai kalau jarak pantai dengan rumah kita dekat itu lebih baik akan tapi bagi perangkat stroke yang jarak rumahnya jauh sekali dengan area pantai sebaiknya ini bisa dilakukan sebagai terapi untuk penghangatan atau merangsang saraf-saraf pada telapak kita karena sebenarnya semuanya ini susunan saraf telapak kaki kita ini berkaitan langsung dengan segala macam organ pada tubuh kaki tubuh kita semua semoga hal ini bisa nampak dan bisa menambah cara ataupun terapi untuk percepatan kondisi kelemahan tubuh menjadi lebih kuat kembali inilah yang saya lakukan memilih daerah-daerah yang hangat supaya telapak kaki saya bisa lebih banyak lagi menampakkan kaki di bagian area yang hangat ataupun sedikit panas disini saya sarankan semuanya harus terukur dan harus dalam kondisi kekuatan kita kalau terlalu panas jangan dipaksakan karena ditakutkannya akan terkelupas seperti pada kita terkena sesuatu yang panas hal ini wajib dihindari bagi para diabetes dan saya sarankan disini apabila melakukan latihan jalan tanpa alas kaki bagi penderita diabetes saya sarankan hal ini jangan dilakukan dikarenakan takutnya nanti akan menicu timbulnya luka baru yang akhirnya susah untuk sembuh inilah yang saya lakukan semoga apa yang sampaikan ini bisa menfaat dan bagi para pencinta stroke yang memiliki gangguan pada diabetes setidak saya sarankan dikarenakan hal ini takutnya menjadi tambahan penyakit baru bagi kita baiklah indah saya bagikan semoga apa yang sampaikan ini bisa menfaat dan bisa menambah berbagai cara untuk pemulihan tubuh akibat kelemahan tubuh kita terkena serangan stroke salam sehat stroke pasti bisa pulih amin merobal alamin kita bisa karena terbiasa kita bisa kena terbiasa salam sehat